Nah setelah dirasa sudah oke, sudah mantep Tidak ada masalah Rata kanan dan kiri Baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya Oke yuk, sekarang kita mulai untuk pelapisan bagian atasnya Karena untuk yang bagian depan, tadi kan pakai baseband ya Kalau ini saya pakainya lapisan saja seperti ini Nah kita potong, saya ratakan dengan bagian atas Lating yang sudah jadi itu Kita potong seperti ini Kemudian bagian untuk bawahnya ini 5 cm Bawahnya biasanya saya tuliskan sekitar 10 cm Seperti itu bentuknya Ini saya bikin dua lapis sekaligus untuk sisi kiri dan kanan Untuk lapisan penutup ini ya, lehernya Kemudian karena ini terlalu tipis bahannya Saya kasih pislin Sebenarnya kalau sudah tepel sih tidak perlu ya Dikasih pislin, pislin itu untuk kain pelapis Dia itu ada lemnya teman-teman Supaya bentuknya itu lebih bagus Nah kemudian di setrika Template kan seperti ini Letakkan yang ada lemnya Kemudian dikasih kertas biar tidak lengket pislinnya Selanjutnya saya obras bagian yang melangkung ini Untuk kurung leher lapisannya ini Kemudian kita mulai jahit Kita potong dulu untuk sisa kawir-kawirnya Nah tak buka ya Cara jahitnya Kita jahit salah satu sisi pada bagian daun resleting Seperti ini dipaskan dulu biar pas Nah ini kita jahit Oh iya teman-teman Kalau yang nyari detil untuk tutorial ini Saya pernah jelaskan Saya detil ada dua video yang menjelaskan detil Untuk pemasangan lapisan seperti ini Itu sangat detil sekali Silahkan cek di download studio Mengenai cara menjahit lapisan kerung leher seperti ini ya Udah ada kok Nah ini versi cepat saja Tapi biar teman-teman ngerti tahapannya Nah ini bagian salah satu sini saya jahit Kemudian satunya lagi Saya jahit seperti ini Kemudian sebelum itu saya pasang merek dulu biasanya Kalau yang ada mereknya ya Nah ini pasang di lapisan sini Kemudian saya tempelkan pada daun resleting Saya jahit Nah kemudian tak lipat Tak jahit pada kerung leher belakangnya Nah ini belum saya setik ya Biasanya untuk penyetikan itu saya cek dulu Tab balik Saya cek dulu kanan dan kiri Sama enggak? Kalau ada yang kurang tinggi Saya cek dulu Ah ternyata bagian yang sebelah satunya itu terlalu tinggi Maka saya turunkan sedikit Biar sama Kalau udah oke Baru saya lakukan tahapan finishing Untuk bagian kerung leher ini Caranya biasanya saya cek klik dulu seperti ini Cek klik Yang penting udah rata ya kanan dan kiri Jangan sampai panjang sebelah Nah seperti ini Kemudian nanti kita setik untuk bagian lapisannya Itu nyetiknya atau tindesnya itu Bagian kerung leher yang ada lapisannya ya Sisi dalam Jadi supaya bentuknya itu lebih bagus Nah seperti ini Kemudian satu nyetik laki juga sama Untuk cekirikan itu Atau kernip itu Itu fungsinya juga sama Supaya bentuknya itu enggak narik Untuk bentuk kerung lehernya Itu kan lingkaran dia ya Nah udah jadi Saya setrika Ingat Biasanya setrika itu bertahap Biar lebih Bagus juga bentuknya Dan untuk pengecekan Kalau ada yang narik Atau ada yang kurang lapis Seperti itu ya Yuk kita lanjut Tahap berikutnya Sebelum dilanjutkan Kita setrika dulu Dan nanti Terima kasih Terima kasih